Halo Sobat Youtube, kembali lagi di channel Youtube saya. Pada video kali ini, saya akan memberi tahu tutorial cara menginstall MATLAB 2018. Baik, langsung saja. Saya sudah punya software sebelumnya. Untuk kalian nanti yang belum punya silahkan download. Nanti untuk link saya akan taruh di link deskripsi ya. Oke, baik. Langsung saja. Kita set up. Jadi ini hasil ekstrakannya ya. Oke, kita set up. Klik yes. Nah, untuk tampilan sekarang, kita pilih yang poin kedua ya. Use file extension installation key. Oke, baik. Kita next. Pilih yes. Next lagi. Nah, disini saya punya key-nya. Yang pertama, saya install, saya isikan. Oke, klik next. 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 Install. Nah, nanti untuk cara install-nya, dalam bentuk teks, itu ada di software-nya. Silahkan kalian baca juga. Untuk key, kalian pilih salah satu. Mau yang standalone atau yang network server ya. Jadi, pilih salah satu saja. Oke, kita tunggu. Dan untuk ini, ini prosesnya juga sangat lama ya. Agak lama lah. Nanti saya coba pembahar cepat videonya. Biar tidak menunggu lama ya. Baik. Kita tunggu selesai saja sampai selesai installasinya. Oke. Hai baik sobat sudah selesai ya kita sekarang klik next Oke installation complete sampai sini selesai sudah komplit ya sekarang langkah selanjutnya yaitu kita update ya nanti klik aja ya kita klik yes Hai kemudian klik next install Hai baik kita tunggu lagi ya mungkin nanti akan saya cepatkan kembali karena ini prosesnya juga memakan waktu lebih lama jadi biar mempercepat video aja ya Baik kita tunggu hai 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 ya baik sahabat untuk installasinya sudah komplit ya yang update-nya ini baik kita close nah diinstalan ini matlab-nya ini tidak menaruh shortcut icon-nya di desktop jadi kita akan cari di mana dia terinstall ya untuk ini saya menggunakan Windows 64 bit jadi kita akan cari di program file-nya ya kita cari di sistemnya nah disini kita tadi pakai 64 bit jadi saya klik program file terus matlab ya buka terus kita pilih di bin ya folder bin ya Nah terus kita coba jalankan kita klik matlab ya kita tunggu kita klik yes nah proses selanjutnya ini kita melakukan aktifasi ya aktifasi nah disini ada dua pilihan yang di atas itu menggunakan internet nah yang kedua kita pilih yang manual ya Oke kita pilih manual kita klik next nah kita pilih yang opsi yang pertama ya Oke kita cari lisensi kayaknya tadi ya Nah kita cari di mana letak file-nya tadi teman-teman sahabat ekstrak software-nya tadi oke oke tadi pilihnya kalau sahabat tadi pilih lisensi yang stand-alone nah kalian harus tetap pilih yang sama ya nah kali ini segera kliknya kalau tadi pilih yang server-nya kalau tadi pilih yang server-nya jadi tadi saya pilih yang stand-alone Oke saya klik select kita klik next nah sudah komplit ya untuk sampai sini sudah komplit kita klik finish Oke tahap selanjutnya itu adalah kita meng-copy folder MATLAB production server sama R2018 kita copy ya ke C ke sistemnya dimana letaknya tadi nah kita klik MATLAB nah kita paste kan disini kita paste disini Oke klik continue Oke sudah Nah kalau sudah proses instalasi untuk MATLAB 2018 ini sudah selesai ya sekarang kita coba jalankan sama kita cari di bin tadi Nah kita jalankan ulang servernya nah baik kita tunggu nah ini sudah teraktifasi ya sudah teraktifasi MATLAB nya Ayo kita akan tunggu tampilan kerjanya baik bagi sahabat jangan lupa ya untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan like videonya jika video ini bermanfaat biar channel saya tetap bisa berjalan baik ini sudah muncul cendela worksheetnya ini lagi proses installing ya jadi kita tunggu sampai dia ready jadi sampai saat ini dia masih proses instalasi jadi belum status ready jadi kita tunggu saja sampai dia sudah ready Hai baik ini adalah tampilannya ini tampilan home MATLAB 2018 untuk versi Windows 64bit ya hai 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 kita tunggu di kalau dia belum ready belum bisa digunakan ya Hai tapi untuk saat ini eh MATLAB nya sudah aktifasi Oke nanti untuk link akan saya taruh di deskripsi hai 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 baik sahabat sudah status ready ya jadi ini sudah bisa digunakan ya sudah bisa digunakan baik eh cukup sekian video kali ini sudah khai 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 khai